Pengakuan Agus Salim yang sudah ikhlas uang donasi dipegang yayasan milik Pratiwi Novianti alias Novi. Agus korban penyiraman air keras ini hanya berharap warganet stop menghujat ya dan keluarga. Pasalnya, hujatan dari warganet membuat keluarganya sakit. Diketahui Agus sedang viral di media sosial karena bermasalah soal donasi dengan Pratiwi Novianti. Agus pun jadi bulan-bulanan warganet karena dinilai menggunakan uang donasi bukan untuk berobat tapi bayar utang. Hingga akhirnya uang donasi yang sebelumnya ada di rekening Agus dikembalikan ke yayasan. Yayasan Pratiwi Novianti yang akhirnya mengatur pengeluaran donasi tersebut supaya untuk keperluan berobat Agus. Istri Agus, Elmi Nurmala mengatakan kondisi suaminya belum stabil. Saat ini Agus pun sedang drop, panas tinggi. Badannya pun lemas dan masih perih karena disiram air keras oleh rekan kerjanya, Aji. Agus sempat memberikan pengakuan soal kasusnya yang saat ini sedang viral. Saat ini Agus mengaku sedang fokus pada pengobatannya dan ingin segera bebas dari huru hara ini. Agus meminta warganet untuk stop menghujatnya, apalagi keluarga. Hujatan warganet membuat Agus depresi, keluarganya pun sakit. Terima kasih telah menonton! Download Tribune X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia